Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dimanapun anda berada Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT Dibadikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani Saudara Video kali ini kita akan membahas esensi agama Esensi agama Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa agama yang sebenar-benarnya adalah tawhid Tujuan kita beragama Agar kita bisa Kembali bersatu dengan Allah SWT Saudara Diantara sekian banyak agama Sebenarnya esensinya sama Sama-sama dari Allah Dari Allah Untuk Allah kepada Allah Kembali segala sesuatu Agama diturunkan Allah SWT Sebagai petunjuk Bagi semua umat manusia Agar bisa kembali Bersatu dengan Tuhan Bisa kembali menuju kebenaran hakiki Yaitu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang Sangat menginginkan Sangat menginginkan Kita kembali kepadanya Bersatu Esa bersama dengannya Keluar dari kesesatan Sudara Sudara agama adalah petunjuk Berarti Ada yang ditunjuk Yang ditunjuk Inilah Tujuan kita Beragama Agar kita keluar Dari kesuliman Dan kebodohan Di dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa sesungguhnya manusia itu Sangat sulim Dan bodoh Kita harus Mencapai Apa yang ditunjuk Agama Perlu kita ketahui bahwa Islam Kristen Bodah Hindu Dan lain sebagainya Itu hanyalah jalan Atau cara Jalan Menuju Tujuan Yang ditunjuk Agama itu Pertanyaannya Apakah kita Sudah sampai Ketujuan itu Yang ditunjuk Agama Kalau kita Sudah sampai Di sana Mustahil Kita selalu Bertengkar Di jalan Merasa yang Paling benar Itu mustahil Kita bertengkar Di jalan Islam Hindu Kristen Karena kita Belum mencapai Tujuannya Seseorang Sudah sampai Ketujuan Yang ditunjuk Agama Berarti Dia sudah Meluati Jalan Maka Tidak ada Lagi Masalah Bagi Agama Agama Lain Tidak ada Masalah Sebab Dia memahami Islam Kristen Hindu Buddha Dan lain sebagainya Hanyalah Jalan Bukan Tujuan Sudara Umat Muslim Dan Non-Muslim Mari kita Berjalan Sesuai Keyakinan Kita Masin-Masin Untuk Mencapai Tujuan Yang ditunjuk Agama Kalau Kita Selamanya Berdiri Di jalan Sibuk Mengurus Jalan Berdebat Masalah Jalan Saling Menghina Mencaci Membenci Masalah Jalan Apa Yang Akan Terjadi Kita Tidak Bisa Sampai Ketujuan Kita Tidak Bisa Mencapai Tujuan Yang ditunjuk Agama Hal Ini Adalah Kebodohan Yang Sangat Bodoh Sudara Saya Ingin Menyampaikan Bagi Orang Yang Merasa Beragama Berhentilah Berdebat Berhentilah Bertengkar Karena Yang Kalian Perdebatkan Pertengkarkan Itu Hanyalah Jalan Bukan Tujuan Sia-sia Kita Telah Dipermainkan Oleh Iblis Sudara Kalau Seandainya Kalian Mengetahui Esensi Tujuan Agama Itu Atau Mengetahui Esensi Agama Kalian Akan Menyesal Atas Segala Kebodohan Diri Sendiri Kita Ribut Masalah Jalan Kita Ribut Masalah Jalan Masing-masing Merasa Jalannya Yang Paling Benar Saling Menghina Mengecilkan Memojokkan Itu Adalah Orang Bodoh Tidak Tahu Apa-apa Sedara Mengetahui Kebenaran Agama Bukan Agamanya Tapi Tujuannya Apa yang Ditunjuk Agama Itulah Kebenaran Hakiki Yang Harus Kita Capai Tetapi Kenapa Kita Menghabiskan Waktu Di jalan Bertengkar Hanya Masalah Jalan Masalah Ayat Terakhir Lakum Dinukum Malyadim Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Kenapa Kita Masih Menyeberan Saling Mengurusi Berarti Kita Sangat Bodoh Bodoh Orang Lain Tenang Beragama Kita Sibuk Mengurusi Mereka Apa Itu Bukan Kebodohan Kebodohan Orang Lain Tidur Ninyak Kita Sibuk Mengurus Mereka Ma'udzubillah Saudara Ketika Saya Pernah Menyampaikan Masalah Ini Masalah Agama Di suatu Tempat Lalu Orang Orang Di situ Bertanya Kepada Kepada Saya Katanya Kalau Agama Itu Semua Sama Lalu Kenapa Allah Menurunkan Agama Berkali-kali Subhanallah Sudara Perlu Diketahui Kenapa Allah Menurunkan Agama Berkali-kali Agama Yang Diturunkan Pertama Allah Itu Sesuai Porsinya Pada Saat Itu Sesuai Kemampuan Orang-orang Pada Saat Itu Sesuai Tabiat Dan Kelakuan Pada Saat Itu Misalnya Orang Pada Saat Itu Hanya Sepuluh Orang Dan Tabiatnya Berbacam-macam Sepatnya Berbacam-macam Kelakuannya Berbacam-macam Maka Turun Agama Yang Pertama Sesuai Kebutuhan Sepuluh Orang Itu Subhanallah Karena Suatu Perubahan Perkembangan Jaman Manusia Beranak Pinak Manusia Beranak Pinak Kemudian Berbacam-macam Tingkah Laku Manusia Maka Agama Yang pertama Turun Tidak Sesuai Lagi Tidak Mampu Lagi Karena Manusia Sudah Berkembang Semakin Berkembang Maka Tidak Sesuai Lagi Agama Yang pertama Tadinya Hanya Sepuluh Orang Menjadi Ratusan Orang Dan Berbagai Macam Tingkah Laku Maka Turun Agama Jilid Dua Yang Mengatur Yang Seras Orang Tadi Kemudian Manusia Berkembang Biak Menjadi Ribuan Orang Maka Tadi Agama Yang Kedua Jilid Dua Mengatur Sepuluh Orang Maka Tidak Sanggap Lagi Mengatasi Maka Turun Lagi Agama Jilid Tiga Dan keempat Sampai Seterusnya Kepada Islam Subhanallah Itulah Sebabnya Agama Berbagai Bertingkat Tingkat Turun Dari Satu Kedua Ketiga Karena Sesuai Perubahan Demi Perubahan Manusia Seperti Saya katakan Di atas Bahwa Di antara Sekian Banyak Agama Pada Dasarnya Sama Sama Yang Berubah Hanyalah Aturannya Atau Jalannya Yaitu Disebut Islam Kristen Hindu Dan lain Sebagainya Itu hanya Jalan Bukan Tujuan Sedara Yang terakhir Agama Yang benar Dan Sempurna Adalah Tauhid Tauhid Makna Islam Adalah Berserah Diri Untuk Mencapai Tauhid Menyatu Dengan Allah Subhanahu Demikian Video kali ini Semoga Bermanfaat Bisa Menggugah Hati Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh